Bapak, Ibu, adik, adik, para jamaah, kita semua adalah keluarga besar dari Nahdotul Ulama' biasa disingkat N-U Itu artinya Nunut Ulama' Kenapa harus Nunut Ulama' Karena potongamu Saya sebenarnya mau ngomong dapuramu Tapi terlalu kasar Potongamu, potonganku juga Kalau mau jadi ulama' sendiri Rasa-rasanya sulit Bahkan ada yang ngomong mustahil dan tidak mungkin jadi ulama' Betul? Nah, maka bisanya kita ya Ber-N-U Nunut Sing banter Nunut Ulama' Nah, tugasnya apa? Ulama' itu tugasnya ya N-U Nuntun umat Supaya baik, benar, dan selamat Nuntun umat Melalui pondok pesantren Melalui majelis ilmu Majelis dikir Termasuk melalui pengajian Melalui jam'iyah Ya, nuntun umat Itu perlu biaya Makanya harus N-U Narik urunan Kalau tidak narik urunan Berarti bukan N-U Nah, yang dituntun bukan hanya umat yang hidup saja Termasuk yang sudah mati Juga dituntun N-U Itu Nah, lili uang Nalken uang Kenapa kita harus nunut ulama' Para jama'ah Manusia Membutuhkan ulama' Itu bukan hanya di dunia saja Sampai di akhirat nanti Manusia tetap masih membutuhkan ulama' Bahkan Sampai di surga Orang itu masih butuh ulama' Bapak-Ibu para jama'ah Sampai nanti ini Mbak menawa Sampai nanti Sido melebus warga Menawa sido Sampai nanti Sido Sampai nanti Tetap butuh kekiyai Tetap butuh ulama' Mohon maaf Begitu saya berdiri Semuanya semangat Terutama yang sebelah sini Ibu-ibu dan mbak-mbaknya Langsung girang Gembira Dan tepuk tangan semua Ini membuktikan bahwa Memang perempuan itu Lebih suka laki-laki Yang kuat berdiri Orang yang nanti tekan suarga Ini sebut butuh kiai Sebut butuh ulama' Mohon maaf Di surga nanti Orang gak butuh lurah Yang suarga yang orangnya Orang butuh kepala desa Soalnya yang suarga orangnya Orang butuh setempel Kalau tanda tangannya Kepala desa Di surga Orang juga tidak butuh Polisi Ijin dan Kak Kangguh Karena di surga aman Tidak ada maling Tidak ada koruptor Tidak ada teroris Di surga Orang juga tidak butuh Tentara Di sana Tidak ada makar Tidak ada pemberontakan Di surga Orang juga Tidak butuh Orang kaya Orang suka-suka Ini Suarga Sokra Kangguh Saiki Nondonya Dimulyak-mulyak Sampai acara Manggonek panggung Walaupun datangnya terlambat Ya dinaikkan ke pentas Dinaikkan ke panggung Dan yang orang melarat Walaupun di kondisi Ya terima didoprak Doprak Didongsong Panitia tidak adil Padahal orang melarat Tidak usah didongsong Dongsong 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 Dwe Ngerah usah didoprak Doprak Dwe Tapi Lening Donyong Dibedak-bedak Yang pejabat Yang kaya Naik panggung Yang melarat Doprak Doprak Padahal Dalam pandangan Allah Belum tentu Yang dipanggung Lebih mulia Daripada Yang Doprak Doprak Dibawah Bisa jadi Yang doprak Dibawah Ini Lebih jelek Loh maaf Malah besok Di akhirat Dan di surga Orang kaya Yang butuh Orang melarat Loh maaf Loh maaf Loh maaf Kisah Pesu Proses Semua Diperhitungkan Dapatnya Dari mana Sejumlah Berapa Kita Sarufkan Untuk apa Benar Apa enggak Loh maaf Mela rat Cepat Maka Mela rat Cepat Melebus Wargo Kenapa Dihisap Orang kucing Rembe Seran Dui Ditanya Kamu agamanya Apa Islam Malaikat Sholat Apa enggak Ya sholat Orang islam Kok pengajian Ya tak Terus Soalnya Pengangguran Paso Apa orang Ramadhan Ya Paso Zakat Apa orang Bagian Nom Nom Yang lakukan Haji Opora Dui Apa Sintaga Yang lakukan Haji Zakat Opora Kan Dini Bagian Nom Paka Dui Lahan Sawit Pirang Hektar Hei Kok Lahan Sawit Tukang Berendel Jere Malaikat Yowes 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 Konondang Melebus Wargo Malaikat Di Waghah Rada Aras Arasan Ngisip Melarat Melarat Mekan Nang Dua Melebus Wargo Ngu Ngu Jadi Melebus Wargo Terus Dipesan Eh Eleng Eleng Yang suge Suge Yang bian Tahu Bantu Awakmu Tahu Nulung Awakmu Golei Jak Melebus Wargo Kabeh Akhirnya Suge Suge Dudaftar Yowes Aku Melak Yowes Sapa 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 Oh Lurang Galesari Terus Yowes Kelebus Wargo Kudu Sering Bantu Wong Melarat Kati Meremehkan Orang Melarat Zolim Kepada Orang Melarat Teh Teh Nono Wong Suge Suge Loro Nasib Muno Akhirat Di Surga Orang Gak Butuh Orang Kaya Mulanya Saya Jawa Melete Melete Jawa Kemlinti Di dunia Kamu Bisa Degak Degak Sebenarnya Mamer Gelang Lembah Didawak Dawak Kerimping 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 Ini Kipas Kipas Kerimping 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 Loh Diselesnya Langsung Terima Sini Akhirat Rakan Gu Maaf Di Surga Orang Juga Gak Butuh Pejabat Rakan Gu Nih Sini Ratri Mo Turun Dari Panggung Silahkan Pulang Majelis Kira Ditekan Pejabat Tetap Jalan Lagian Pejabat Datang Juga Gak Nyumbang Kapal Sekarang Wani Keplok Soalnya Orang Nyumbang Tapi Di Surga Orang Tetap Butuh Ulama Suarga Tetap Butuh Kiai Kaya Kok Gopo Sama Neng Dunya Apa Butuh Kiai Gak Pumbatan Soalnya Akhirat Apa Apa Butuh Kiai Jadi Kiai Jabatan Singur Nontek Dunya Akhirat Ulama Itu Profesi Yang Gak Ada Habisnya Dunia Akhirat Penggawian Kiai Ulama Ngaji Ngaji Itu Aktivitas Yang Gak Ada Hentinya Dunia Sampai Akhirat Seluruh Pekerjaan Di Dunia Bahkan Semua Ibadah Di Dunia Tinggal Nikmati Yang Terus Cuma Ngaji Masuk Suarga Isik Ngaji Isik Ngaji Apa Ngaji Isini Suarga Ngaji Kenikmatan Kenikmatan Suarga Allah Masulia Allah Muhammad Makanya Yang jadi Kiai Jangan Kecil Hati Kiai Itu Profesi Yang Istiqomah Sampai Tekan Suarga Isik Kanggu Modelmu Kok Koyor Rangan Dulu Nggak Omongi Loh Sampai Neng Dunia Apa Apa Butuh Kiai Apa Emang Masyarakat Kita Nguno Anak Nakal Kiai Utang Numpuk Kiai Penyakitan Kiai Halo Anak Nakal Ya Moroki Ya Nyuan Berkaya Nyuan Pendungan Anak Kula Nakal 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 Pitu Likur Derajat Koyok Fadilai Salat Jamaah Cidak Banyu Wudhu Santri Cidak Banyu Kulah Wudhu Santri Ini Tidak Dungan Goyang Anak Waras Nakal Kolei Ya Bu Jokul Mbobot Tua Sepuluh Hulan Lair Lair Moroki Ay Ini Banyu 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 Tak Suwuk Suwuk Lair Jendinya Suwuk Pendobolan Om Bik Bojomu WC Langsung Procot Ya Utang Kula Katah Ya Gini Waya Ditage Kula Nyuan Dongani Kus nyt Kulah Utang Niku Lali Mboten Nage Gampang Wacake Ayat Kursi Yang Pinten Ya Yang Pinto Ng Wur Rambekan Mati Ya Ya Mb si jiwai engkau pas lafad mandaladhi yashfa'u indahu wacau sing dowo indahu wacau doa karumbayang ke wongi yakin wongi lali orang bakal nageh kain dulu ketentengin duit tangga geto ayo di prakteknya gitu ya ya bujokul cerewet banget ya i kulor akuat esok konser awan konser sore konser bengi konser kata 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 gampang wih wacau ini loh sum umpuk menomium fahum layar jauh ya ini kumbutan gumbung kemcang kemikirik tau yai yowes podo waih Hai embian opo moro kiai nah sekarang kiai mulai ditinggalkan oleh masyarakat maaf-maaf saya ini dua anak-anak kali orang moro kiai moroni goni psikiater lo kiai rakango utang numpuk orang moro kiai saya di Koperasi Simpan Pinjam soalnya wong-wong ngerti neki aini dewe utangnya Hai bojo mba batu oar pengelahir ke saya kiurah moro kiai dokter spesialis kandungan ini spesialis kandungan ini yang nanggungi pelakat papan nama ngarepi omah biasa ini ada gelari SPOG spesialis ogo-ogo lu kuih SPOG itu nang hehehe kiai saya ini mulai ditinggalkan mulanya ini aja nyalah ke nek ono kiai dati tim sukses mergok kengangguran aja nyalah ke leonok kiai melok tim kampanye kadang dati pengurus partai soalnya wos rapatek duwe penggawaian lu radikangguk ke karu masyarakat malah ono sing alih profesi dati dubes duduk dita besar dukun besar apalagi masyarakat kita itu kan punya prinsip kalah donyo menang dongo kalah duit menang wirid kalah pangkat menang tirakat kalah umok menang suwo kalah dongo menang dupo kalah menang seketa ini mikirnya ini gak tuh gak tuh nong ini orang gampang rumah kamu baleni kok buku yuk kalah duit menang wirid kalah pangkat menang tirakat kalah umok menang suwo kalah donyo menang dongo kalah rupo menang dupo kalah rupo rupo bongko kalah rupo rupo lho ini prinsipnya aku lho diwawah rencana umpamu kok orang-orang yang ngundang ceramah umpamu kok kita gak tau kayak gimana nih pandemi rung tahun lebih sepi aku lho antisipasi kok aku rencana aku ya harap dukun ini orang-orang yang butuh ulama sampai di surga orang juga butuh ulama mula ini pentingi aku lho sampe yang gandulan ulama lho mesele ala muhammad lho kan sudah di surga masa masih membutuhkan ulama iya berdasarkan hadis sabda nabi muhammad sallallahu anehi wasallam sampaian kalau mau membaca ada di kitab mukhtarul ahadith alah nek potongamu yosho rangiro kober ngunung-ngunuk rangiro rangiro kober buka-buka ngunung-ngunuk rangiro orang yang seragam hijau-hijau kadang ngora kober kok mpamane katek sawit tergane murah mpamane katek sawit tergane murah mpamane katek mateng ahlul jannah yahtajuna ila ulama'ihim kamahum yahtajuna ila ulama'ihim fid dunya penduduk syurga itu membutuhkan ulama'-ulama'nya sebagaimana dulu waktu di dunia mereka membutuhkan ulama'-ulama'nya untuk apa? liannahum yawzuruna allaha gulla yawmil jum'ah bi'antibari ayyamid dunya kayak kok manggut-manggut ngerti artinya wah orang ngerti artinya manggut-manggut malah bingung kayak aku karena penduduk syurga itu setiap hari jum'ah ada agenda perjamuan dengan Allah pertemuan kalih gusti Allah nah, berjumpa dengan Allah bisa memandang langsung Allah ini adalah kenikmatan terbesar kenikmatan paling agung kenikmatan paling indah di syurga itu jadwalnya tiap hari jum'ah Allah mazili ala muhammad nah, terus pertemuan ini terus disapa sama Allah ditanya hei, para penduduk syurga sama dalam gaya ini jadi penduduk syurga seorang nyawut berarti duduk penduduk syurga jawab hei, para penduduk syurga penak pora kerasan pora betah pora seneng pora nikmat-nikmat yang tak kena kurang pora eh, kok kurang ya penduduk syurga nggeragas ini ketika ditanya sama Allah apakah nikmat-nikmat yang aku sediakan masih kurang ini menang sih mereka semua diam gak ada yang berani jawab padahal sebenarnya ya kurang karena keinginan penduduk syurga itu dinamis dan terus berkembang tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat keinginan penduduk syurga itu dinamis dan berkembang seperti kenikmatan penduduk syurga itu juga begitu makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat makin lama makin nikmat di syurga si mereka akan makin lama makin nggak enak seena-ena keadaan yang mereka tambah suai tambah orang enak nikmat mereka yang enak kawitan itu muda-muri muda-ra enak makin lama makin nggak enak itu nikmat dunia makan itu nikmat dunia makan mereka ketika itu sendokan pertama sendokan kedua puluhan pertama puluhan kedua sendokan ke-100 muntah makan sate ini 1 sujen rong sujen setusuk 2 tusuk 250 tusuk geblak enak ngombel seruputan pertama seruputan kedua coba seruputan ke 500 paham ya Allah kumpul bojo sejutanya coba nganti rong jam serrrrrr sema put tambah suje tambah raya tapi seorang suarga tambah enak tambah enak maka ketika ditanya apakah nikmat pemberianku masih kurang Sebenarnya sih pengen Pengen Tapi mau menjawab Tidak berani Mereka hanya saling pandang Sesama penduduk surga Kenapa tidak berani menjawab Saking haibahnya Allah Saking wibawanya Gusti Eh, mbah ranyaut malah dong inget di banser Saking wibawanya Gusti Allah Bapak Ibu Sampaian kalau lagi dihadapan orang yang Berwibawa Ini dihadapan Allah Harap ngomong gregeli, rawani Yang kedua Pengen tapi rawani ngomong Kenapa? Malu Udah dikasih nikmat begitu banyak Kok masih mau minta lagi Padahal sadar Dulu waktu di dunia Ibadahnya tidak begitu berjaji Kenapa tidak begitu berjaji? Nah, iya Yang ibadah aku menemukan orang yang berjaji Aku harus menikmati Kau yang ini Akan Kau harus menjalankan Izin Soalnya sadar Sholat 99,9% Ngelamun Betul? Betul? Betul Tidak ada apa yang mengaku Tidak ada yang terkonek ini Termasuk yang di panggung Di rumah yang dikonek Dicelok Kiyai Terus sholat Mesti mesti Hushu 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 Raih yang apa-apa Hushu Hushu Sapa ngomong Prat Hushu 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 Dicelok Kiyai Terus sholat Dan bisa Hushu Raih yang apa-apa Hushu Hushu Terus sholat Kadang ada niat Lafati Di fase-fase Hushu 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 Takbiratul Hushu Mengangkat tangan Nyengkah Nyengkah Sampai malekat Melayu Kuatir Kesamplor Sendak Melongkar Saking khusus Kaya orang Barat Digoreng Allahu Hushu 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 Fase-fase Berusaha Sudah Dari 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 Beror Berusaha 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 oleh hakeh ceramai oleh hakehpora waktunya jamaat pikiranmu apa dua astagfirullahaladzim aja suudan pikiranmu buang anggap kiai 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 itu materialis apa apa buang anggap kiai kiai itu hanya ada duit yang sudah mahu apa sholat yang 99,9 persen ngelamun loko Arab jalo tambahan kenikmatan izin puasa juga cuma Ramadan tok poso sunah yuk jarang banget genopong ke mulanya latihan toyor cep Niki poso ruah kok poso latihan minimal puasa yang enggak pernah ditinggal Rasulullah poso Senin sing banter poso Senin latihan sing istiqomah nih nggak kuat dibagi nggak apa-apa Bapaknya sing Senin Ibu eh sing nah jadi sabendino Senin Bapaknya nyenen sabendino kemis Ibu eh ibadah rambut janji nggak mutu nggak kualitas sadaqoh ya mingsidik hanya sebagian kecil dari rezeki pemberian Allah betul nginiki saman misalnya ono kotak keliling infak jariyah saman ngedue satu sewu seketewu rongpul hewu supul hewu kiro kiro sing saman cemplung nopiro ibadah rambut janji gelombudal pengajian ya pilih-pilih gelang gelang sing ceramah Sopo neseng ceramah penak disenengi ya mangkat neseng ceramah orang kenal orang penak yu arasa-arasen gina banggi minginiki sing tekoyo salah pangan penuh soal neseng ceramah siapa ngomong larang-larang pengen murah ya pak lihmu konceramah murah nih rauh sahantri suwe-swe ngelarang murahnya tergantung kualitas ngopo-pon semakin napik ya semakin larang ngurupo yang gak warga Allahumma salli ala muhammad karena malu mau ngomong sama Allah akhirnya mereka menoleh kepada para ulamanya mereka minta tolong kepada para kiyainya asalnya ya germeng-germeng sakancane eh 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 ngomongmu bie ngomongku widod hari ini kurang semokok lak ngomong aku yang ngono kuru-kuru sama nurung ngerti omongan antar penduduk suarga kok seolah ngalami sama yang nah akhirnya mereka ini apa yang ngatur apa ini pejabat orang-orang ngerti omongan seolah-olah seolah-olah pentingnya nunggungnya rapat yang kandungnya Allahumma salli ala muhammad ini orang-orang ngerti omonganku orang-orang yang terdekat orang-orang yang tidak berpengar orang-orang yang juga orang-orang yang lebih baik di jangkrak orang-orang yang dijangkrak orang-orang yang lebih baik orang-orang yang paling penting di dunia Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad dilanjut dilanjut akhirnya mereka minta tolong kepada kiyainya menjawil kiyainya bahayai bahayai Kula atau rakan dan kusti Allah Kula pengen krupuk upil krupuk upil suarga akhirnya kiyainya sing matur ya Allah kusti Niki enten Joko nyewon krupuk upil anusik jawilneh bahayai bahayai Kula pengen duren ayah Mbahya ini sing matur Ya Allah Niki Kang Sukadi nyewon duren Sukadundi Galeh Sari RT Pitu jadi kiyainya ku tukang menyampaikan aspirasi penduduk suarga nanggo negosti Allah ayo baleni baleni jadi kiyainya ku tukang menyampaikan pesan permintaan dan aspirasi nih penduduk suarga datang gosti Allah maka semua kiyai besok akan menjadi anggota Dewan Perwakilan rakyat surga makanya kiyai kiyai sama yang dinyora dati DPR ya wis rapaten DPR dinyor DPR sementara masa jabatannya cuma lima tahun wih kadang-kadang orang beres kok klik kampanye janji ini kabeh balan harap dibangun mulus bareng wis dati yang belgedes pereketek ayo DPR sengoratrimo silahkan tinggalkan tempat ya kami rakyat kecil terima kasih para anggota Dewan yang terhormat terima kasih sudah benar-benar mau mewakili rakyat jadi rakyat pengen rumah bagus sudah diwakili rakyat pengen mobil bagus diwakili rakyat pengen kelenceran ke luar negeri diwakili rakyat pengen makan enak diwakili rakyat pengen hidup mewah diwakili rakyat pengen duit banyak diwakili matur suwun layang keplok-keplok enggak oleh protes salai wis bu wakil noh cocok baton hidup melarat hidup melarat loh kiai kiai bunyai bunyai itu besok di surga menjadi anggota Dewan perwakilan rakyat surga tukang menyampaikan aspirasi penduduk surga kepada Allah ya tingkat-tingkat kayak mbak hasim as'ari mbak wahab khasbullah mbak bisri sansuri pendiri-pendiri nandatul ulama mbak as'ad samzul arifin mbak yekholil bangkalan ikut DPR pusat pusat wah ratauro helikopter mana nang-nang layu rono kabeh oh bener katerok pokoknya seng noleh ngingeti helikopter tak dongaknya tengkengin raisom balik sudah nah aku MP3 ini gara-gara au зай yang menangkati orang besar jajal tangga musik yang numpah geledekan gue ganteng ini orang ini perbedaan perlakuan yang menangkannya kalau di akhirat perlakuan yang didapat bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan bukan karena pangkat dan jabatan tapi karena iman dan ketakwaan nah, yang keplok ini mergau melarat nah, ketimbangannya rambut ganteng ini ada yang saya ngulai apa yang saya ngulai, apa yang saya ngulai ayu oon helikopter kita ngerti ini yang bentuknya kaya walang nanduhur ada yang tiranik itu jenengnya helikopter ayo maka salawat nah dia Allahumma salli ala sayyidina muhammad salatan saya ingin saya melengak tanggangan gue panter panter bareng satu, dua, tiga wahidhani syairi halam salimane ayu oon satu, dua, tiga wahidhani syairi halam tarikat ulari qati terus wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa ala alihi terus Allah 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 wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi surah wa sahbihi amin ya Allah jam'iyyati ulama amin ya Allah amin ya Allah jam'iyyati ala alihi 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 Allahumma salli ala seyidina muhammad alhamdulillah wa sahbihi wa sahbihi alamdulillah alhamdulillah wa sahbihi wa sahbihi za'bihi alhamdulillah wa sahbihi wa sahbihi walimin wa akhrijnaim baynihim wa ala alihi malih and open tambah rukun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala ayo panitia surban keliling langsung gerak wa ashzi ni zhalimin wa akhrijna min baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi eh panitia infak keliling tolong langsung gerak melaksanakan tugas-tugasnya pas ini saya juga disurati sama panitia mohon panitia yang bertugas Departemen Pengemisan untuk melaksanakan tugasnya gerak cepat sebelum nanti yang ditunggu-tunggu datang pokoknya beliau datang saya selesai ngajinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashzi ni zhalimin wa akhrijna min baynih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa akhrijna min baynihim sallimin wa akhrijna min baynihim sallimin wa ala alihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashzi ni zhalimin wa akhrijna min baynih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa akhrijna min baynihim salli ala Sayyidina Muhammad wa akhrijna min baynihim sallimin wa akhrijna min baynihim sallimin wala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala wa ashughini zalimin Allahumma salli ala wa ashughini zalimin Allahumma salli ala wa akhrijanamim baynihim salimin wa ala alihi ayo sing banter yang ingin merusak NO musuh-musuh NO biar dihancurkan oleh Allahumma salli ala wa ashughini zalimin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ashughini zalimin min zalimin wa akhrijanamim baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sambung doa bulan recep biar hidup kita semakin barokah dunia akhirat Allahumma barik Allahumma barik lana Ayo sing ikhlas Allahumma bariklana fi rajabah Allahumma Wa sya'bana wa balighna Wa sya'bana wa balighna Ya Allah kita nyun Barokah ingwulan rajab Ya Allah kita nyun Ibadah ingkang seregab Ya Allah kita nyun Iman Islam ingkang mantap Ya Allah kita nyun Keni'matan ingkang cengkub Allahumma bariklana fi rajabah Ya Allah Allahumma bariklana fi rajabah Wa sya'bana wa balighna Amin Ya Allah Wa sya'bana wa balighna Ya Allah Ya Allah ya Allah Muki pari ni'mat sekerku warasan ya Allah Muki pari rezeki halal kecukupan sakit teman sangu ninda akun kesainan Kang Genggayuhi bani kamu rohman Allah Allahumma barik lana fi rajaba wa sha'bana wa balighna wa sha'bana wa balighna ya Allah Muki kita menangi bulan pasal Ramadan bulan suci bulan engkang mulia ya Allah Muki kita tan sapi kantu rindu urih paha kia mulia wanten dunya dateng akhirate samim lepet suarko Allahumma lana fi rajaba Allahumma barik lana wa sha'bana wa balighna wa sha'bana wa balighna sambut kehadiran beliau sama-sama dengan salawat asil bareng Allahumma sali ala wa sha'bana wa wa shahili zalimin Allahumma sali ala wa sha'ili zalimin Allahumma sali ala Kami ucapkan selamat datang anggota Muhtasyar pengurus besar Nahdlatul ulama Masyidman 2022-2027 beliau Bapak Haji Hermanderu Sarjana Hukum Masjid Sertar manajemen beserta rombongan Bapak Muhammad Yasir Sarjana ekonomi dan Ibu Ratu Tenir Levika Sarjana Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ashdini Zalimin Bidzalimin Marhaban Ahlan wa sahlan Pak Hedman Deru Selamat datang Oke sehat Siap Wa ala alihi wa sahbihi Ayo sekali lagi yang ikhlas bareng Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ashdini Zalimin Bangko binara Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ashdini Zalimin Wa Ashdini Zalimin Wa Ashdini Zalimin Wa Ashdini Zalimin Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma Salli Ala Muhammad Bapak Ibu seluruh jamaah Kenal beliau Orang semangat Kenal beliau Yang gak kenal berarti Pekok Selamat datang Dulu saya beberapa kali bareng sama beliau Waktu masih pencalonan gubernur Bahkan Naik perahu bareng-bareng Saya juga ikut mengkampanyekan Tapi gak dapat apa-apa Entah beliau masih ingat apa enggak Makanya sekarang saya ingatkan Maturusun Pak Haji Hermanderu Kerabuhan Panjenengan Mudah-mudahan makin memberkai Majelis hari ini Terlebih beliau termasuk Mustasyar PBNO Topuk tangan untuk beliau Ini saya lanjutkan Ngaji dulu sebentar Sebelum beliau menyampaikan Arahan Nasehat Dan sekaligus kata sambutan Dan yang terpenting adalah Bantuan Setuju Setuju Ijin Bapak Saya lanjut sebentar dulu Jadi Para ulama Para kiai Itu semuanya nanti Menjadi penyampai Aspirasi penduduk surga Kepada Allah Dalam artian Para ulama Para kiai Itu besok akan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat surga Nah DPR Di surga Itu juga tingkat-tingkat Para muassis Nahdlatul ulama Mbak Asim Asyari Mbak Wahab Khasbullah Mbak Bisri Sansuri Mbak Asad Samcul Arifin Mbak Khalil Bangkalan Kiai-kiai pendiri NU Itu nanti DPR pusat Ini MWC DPRD tingkat 7 Nah Itu Kalau Kita diakui Sebagai santri-santrinya DPR kita nanti Mbak Asim Mbak Wahab Mbak Bisri Itu DPR-nya Kulon Jenengan Halo 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 Bangka gak Punya DPR Mbak Asim Bangka gak Punya DPR Mbak Wahab Bangka gak Punya DPR Mbak Bisri Bangka gak Punya Gubernur Pak Hermanderu Insya Allah Insya Allah 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 Muhammad Nah kalau Bangka ya nanti Periode kedua Dipilih lagi Setuju Setuju Insya Allah NU Makin sejahtera Sumsel Makin istimewa Makin manfaat Dan makin barokah Siapa dulu Gubernurnya Insya Allah Periode kedua Nanti kalau saya Ke Sumatera Selatan Lagi Jalan-jalan Sudah bagus Nah kalau Cuman satu Periode Gak cukup Sumatera Selatan Ini wilayahnya Luas banget Dan membangun Sumatera Selatan Gak semudah Membalik Telapak tangan Tidak semudah Membalik Rempeyek Makanya Kalau ada warga Yang protes-protes Katanya nanti Kalau jadi Gubernur Jalan Mau diperbaiki Jalan mau diperbaiki Yuk gantian Sumatera Selatan Luas banget Kalau hanya Lima tahun Nggak cukup Untuk membangun Sumatera Selatan Minimal Dua periode Minimal Sepuluh tahun Minimal itu Ngono Seneng Ngineki Nanti ditambahin Apa enggak Ya enggak jelas Saya agak Menjauh sedikit Daripada Nanti dilempar Kalau kita diakui Sebagai santrinya Kalau kita diakui Sebagai orang yang meneruskan Perjuangannya Maka Mbak Hashim Mbak Hashim Dawa Sopo wae Sing gelem Khidmah Ngurusi N.O Tak akoni Dati santriku Ini Dawa Mbak Hashim Gerem Derek Ngurusi N.O Tidak harus Jadi pengurus Jadi pengurus Jadi urusan Malah Ngeruwati N Laki-N Laki-N Seperti apa Ulama yang bisa kita gendoli Yang seperti apa Nanti saya sampaikan Setelah Kata sambutan Arahan Dan nasihat Nasihat dari Mustasar Saya akan jeda sebentar dulu Tapi sebelumnya mudah-mudahan kehadiran beliau benar-benar membawa berkah